Intro Ya Pemirsa kembali di Dialog Jurnal Siang Spesial Lebaran Seputar Lebaran Sehat Penuh Semangat Nah dok ini kalau gimana kita cara mengatur makannya Ketika kita kunjungan ke rumah keluarga itu kan berkali-kali gitu Nah masa disini udah makan opor nanti disitu ditawarin opor lagi Makan terus, makan terus sampai 5 kali gitu dok Ini gimana sih dok supaya makan kali Jadi gini, kalau anda sudah kan sudah punya rencana nih Musilaturahminya keberapa keluarga gitu Dan anda juga sudah ada perkiraan Kalau datang ke keluarga ini pada saat makan siang Atau pada saat snack time gitu kan Nah kalau anda sudah tahu Anda akan makan besarnya akan misalnya 3 kali atau 4 kali Anda ngambilnya ya sedikit Oke Jangan berlebihan dong Kalau anda tidak makan juga gak enak Sama yang tuan rumah Sudah ditawarin kita gak makan ya Iya dan kita harus memilih kenapa Karena ini hari ini kita akan makan misalnya 4 kali atau 5 kali yang anda bilang Nah yang seperti ini 5 kali Kalau makannya sedikit-sedikit-sedikit masih no problem Oke Yang bahaya itu makannya banyak-banyak Segunung-segunung-segunung itu ketupat banyak sampai 2 potong yang besar Nah itu kan berlebihan Dan satu untuk mengurangi lagi asupan sat-sat yang tidak sehat seperti santan Bagaimana kalau anda makan ketupat lebaran Kuahnya jangan anda hirup sampai habis Selesai ketupatnya habis Tahunya habis Ayamnya habis Ya sudah biar saja ada kuahnya Oke Kebanyakan orang karena nikmat Seru sampai kering Nah itu jadi tinggi Oke berarti itu menarik itu salah satu kuncinya Jangan dihabisin ya kuahnya Dan anda memilih benar-benar jumlah makanannya Jangan berlebihan Oke Tapi di samping itu tadi saya bilang Makanlah dulu serat Jadi kalau siraturahmi di meja makannya ada buah Ambil dulu buah Yang seratnya tinggi Jadi yang seratnya tinggi dulu baru makanan-makanan lain yang tergolong kurang sehat tadi Iya Tapi kalau mengukur porsi yang ideal itu seperti apa sih? Porsi ideal sebenarnya porsi buat keseharian Dari hari ke hari Anda kalau hanya bebas dua hari Misalnya di dua hari itu kelebihan Itu gak akan pengaruh Oh oke Asal hari ketiganya anda kembali strik Nah hari ketiganya ini terapkan pola makan sehat Pola makan sehat saya selalu mengatakan dengan 4J Jumlah harus sesuai kebutuhan Yang kegemukan jumlahnya harus lebih sedikit Yang kekurusan boleh lebih banyak Yang ideal harus sesuai kebiasaan Kemudian jadwal Jadwal makan sebaiknya tiga kali Pagi, siang, dan malam Kemudian jenis, jenis makanan harus dipilih Dipilih apa? Karbohidrat yang sehat Apa? Kalau makan nasi, nasi merah Mau lebih bagus ketupat Ketupatnya dibuat dari beras merah Itu akan sehat Itu juga bisa alternatif juga ya? Karena seratnya tinggi Oke Nah itu akan menghambat penyerapan dari sat-sat yang tidak menyehatkan Itu yang tadi saya bilang Nah ini jenis karbohidrat Kemudian dipilih lagi protein Proteinnya pilihan sehat Apa? Ayam, ikan Nah kalau makan ayam jangan Kulitnya jangan dimakan Oke Ini nanti kalau anda makan opor ayam Disisihin aja ya kulitnya Kulitnya sisihkan Dagingnya silahkan makan Ada hal itu yang paling enak Nah jangan gitu Karena di kulit itu kolesterolnya yang paling tinggi Oke Ya Nah kemudian Itu sudah karbohidrat Sudah protein Sekarang lemak Lemak pilih lemak yang sehat Lemak itu sebenarnya kita butuh Jadi memang harus makan lemak kita ya? Lemak yang jahat dihindari Lemak jahat apa? Gorengan Santan Kuning telur Margarin Itu semua lemak-lemak yang jahat Itu anda harus hindari Nah Lemak yang baik harus kita makan apa? Asam lemak omega 3 Dari mana? Dari ikan laut dalam Oke Makanya banyakin makan ikan Kemudian kedele Asam lemak omega 6 Kemudian asam lemak omega 9 Atau mono unsaturated fatty acid Asam lemak tak jenuh tunggal Itu kita dapat dari olive oil Kanola oil Atau buah alpukat Oke Tapi makan buah alpukat bukan dicampur susu Bukan pakai susu kental manis ya Bukan Makan dagingnya saja dikerok Sampai kulitnya berbunyi Kerek 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 Karena disitu seratnya tinggi Oke Oke Saya baru tahu tuh mengenai alpukat Sebenarnya kan banyak Perempuan ini takut Gendut makan alpukat Tapi tidak apa-apa ya? Bahkan buat kulit anda Akan sangat sehat Alpukat itu Kenapa? Si asam lemak omega 9 itu Berfungsi untuk apa? Kulit-kulit akan terlihat lebih cerah Lebih lentur Oke Nah dok bagaimana dengan olahraga? Mungkin kan bisa diimbangi dengan olahraga Sesudah lebaran itu tadi kan? Harus Anda harus melakukan olahraga Waktu puasa juga sebenarnya Anda harus olahraga Tapi olahraganya di bulan puasa itu maintenance Maintenance itu artinya Jangan berlebihan Cukup 30 menit Bagi yang sehat menjelang berbuka Bukan di sahur Oke Itu yang keliru Bagi yang punya diabetes Setelah berbuka Karena kita khawatir gula darahnya justru drop Waktu diabetes Oke kalau olahraga sebelum buka Iya Nah Jadi puasa harus olahraga Setelah puasa habis lebaran Justru harus olahraga Seminggu paling sedikit 3 kali Kalau bisa 4-5 kali Dalam waktu 30 menit paling tidak Tapi bagi yang kegemukan Olahraga lah sampai 1 jam Olahraganya nggak usah olahraga yang berat Olahraganya apa? Jalan, sepeda Atau sepeda statis Atau berenang Atau treat meal Silahkan Nggak perlu sampai ngos-ngosan berlebihan Justru itu tidak sehat Oke Jadi apalagi Anda lebaran Makan yang bebas Besoknya Anda harus buang Di olahraga Oke Baik dok ini terakhir Mungkin summarize dari semuanya ini Gimana dokter menyimpulkan tips Untuk kita yang mau lebarannya Supaya tetap sehat Jadi bagi yang mau lebaran Di saat lebaran Makannya Boleh bebas Di saat bulan puasa Anda harus sudah mengatur Mengatur pola makan yang sehat Setelah lebaran Harus atur juga Menjadi makan sehat Makan sehat itu apa? Nah tadi saya bilang Empat J Jumlah Jadwal Jenis Dan jurus masak Masakan Jangan semua digoreng Jangan Jangan Tahu goreng Ayam goreng Ikan goreng Tempe goreng Sayur sekarang ada digoreng Iya Tumis-tumis kan digoreng Iya Jangan Jadi Jurus masak penting Nah pada saat lebaran Bagi yang sehat Mau bebas Dua hari Silahkan Tapi sesudah itu harus kembali Kembali lagi Tapi kelompok orang yang punya penyakit Tetap harus dikontrol Orang yang diabetes harus mengontrol Asupan karbohidrat sederhana Seperti apa? Gula Tepung Mie Yang begitu-begitu Itu semua harus diatur Oke Baik Terima kasih dokter Semua sudah berbincang-bincang disini Semoga bermanfaat Dan semoga kita semua sehat nanti ya Setelah lebaran pun tetap sehat Ya pemirsa Tetaplah di Jurnal Siang Kami akan kembali Mengenai Motivasi Menjaga motivasi kita Setelah lebaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!